Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna dengan 3 agenda yakni Propemperda 2022, Pengesahan APBD 2022, dan Laporan Hasil Kegiatan Reses DPRD Kota Jambi Berikut liputan selengkapnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi selasa siang menggelar rapat paripurna dengan 3 agenda yakni Propemperda untuk tahun 2022 mendatang Pengesahan APBD tahun 2022, dan Hasil Kegiatan Reses DPRD Kota Jambi Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan mengatakan terkait harmonisasi undang-undang yang terdampak oleh cipta kerja ada sebanyak 36 undang-undang yang baru maupun yang direvisi Putra Absor mengatakan pada Januari mendatang pihaknya akan melihat dan memilah dengan skala prioritas dan akan dibahas secepatnya Sebelumnya diketahui ada sebanyak 9 OPD yang terdampak dari pelaksanaan undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Paripurna Bapak Perda Kegiatan paripurna hari ini kita sudah diingatalkan oleh para usahara Hari ini ada 3 yang kita paripurna Pertama Propan Perda untuk tahun 2022 Yang kedua pengesahan APBD untuk tahun 2022 juga Dan ketiga hasil kegiatan reses kedua di DAPIL 1 sampai DAPIL 5 Dengan hasilnya tadi gimana bang hasilnya Untuk yang Bapak Perda bang mungkin Untuk Propan Perda kita kurang lebih kan ada 36 Baik event baru dan yang direvisi Nanti kita akan lihat di Januari Baru nanti akan kita laksanakan Kita akan dilakukan yang skala prioritas nanti kita akan bahas secepatnya Sekitar berapa bang yang direvisi tadi bang? Saya belum melihat dari 36 itu Kurang-kurang ada 12 atau berapa yang direvisi tadi ya Lilis Carlina, JAK TV, melaporkan